Debat terakhir calon presiden tidak sepanas debat-debat sebelumnya. Anies tidak lagi menyerang, Prabowo tidak lagi emosi, bahkan berulang kali sepakat dengan pernyataan Anies dan Ganjar Pranowo. Apakah debat kelima yang berlangsung adem ini menjadi sinyal awal politik rekonsiliasi usai pemilu nanti? Kita simak laporan khas redaksi. Saya kira kedua respons itu masuk akal, menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Sekali lagi, kedua masukannya juga sangat relevan, saya juga sependapat. Mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak, karena banyak sekali. Tidak lagi panas di debat Capres Pamungkas yang berlangsung pada minggu 4 Februari lalu. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang biasanya frontal menyerang lawannya, kali ini terlihat berbeda. Sementara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang biasanya terpancing emosi, tidak terlihat pada debat terakhir ini. Sementara calon presiden nomor urut 3, Gajar Pranowo, beberapa kali menyerang, yakni soal stunting dan internet gratis. Ditanya soal alasannya banyak setuju dengan pernyataan lawannya, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengukapkan dirinya selalu menerima gagasan baik, meskipun dari kumpul lawan. Gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima. Merespons gagasannya disepakati paslon lain, pasangan calon nomor urut 1, Anies Rasid Baswedan dan Mohimin Iskandar bersyukur, dan mengartikannya kedua paslon lawan sepakat dengan perubahan. Ya, saya, ya kita bersyukur ya. Bersyukur, bersyukur. Bahwa Pak Prabowo banyak sekali setuju. Kalau mau jujur dilihat ya, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar sama-sama setuju perubahan. Ya tau, lihat aja. Sementara kubu Ganjar Mahfud memantah, pada debat terakhir ada kerjasama antar kubu calon presiden. Menilai kemistrinya ketemu antara 01 dengan 03, ya monggo publik tidak bisa kami salahkan ya kan. Tapi yang jelas 03 punya visi dan misi yang jelas untuk membangun Indonesia ke depan. Bahwa ada yang sama dengan 01 dengan 02, itu kebetulan aja. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Hoyril Umam, dalam diskusi di program political show CNN Indonesia pada tanggal 5 Februari menyebut, dapat Pak Pungkas tidak sepanas debat sebelumnya. Mengisyaratkan akan adanya rekonsiliasi usai pilpres. Barangkali juga kemarin ya debat yang ternyata juga relatif agak anjep-anjep juga itu, tidak ada gerget, bahkan seperti rapat ya. Main aman semua. Karena jelang pecah pulosan, gak mau ada sentiment negatif. Khawatirnya itu adalah sebuah bridging bagi masing-masing kekuatan untuk melakukan manuver. Oke, menuju rekonsiliasi gitu. Menuju bahasa kerennya rekonsiliasi, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah bridging melakukan negosiasi, kompromi kepentingan, dan lain sebagainya. Politik rekonsiliasi sebelumnya terjadi usai pembelian presiden tahun 2019. Suh politik tanah air sempat memanas karena masing-masing paslon, yakni Prabowo Sandiaga Uno dan Jokowi Ma'ruf Amin saling klaim kemenangan usai pilpres. Politik rekonsiliasi akhirnya terjadi setelah Jokowi bertemu dengan lawannya Prabowo Subianto. Usai pertemuan, Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi bagian pemerintahan Jokowi, yakni menduduki kursi menteri dalam kabinet. Tim Liputan CNN Indonesia